Kader-kader yang melakukan upaya pembangkangan terhadap keputusan partai yang telah diambil secara sahaya, kita berhentikan. Kader-kader yang melakukan upaya pembangkangan terhadap keputusan partai yang telah diambil secara sahaya, kita berhentikan. Pertama, itu jelas bukan merupakan kebijakan DPP bahkan melawan kebijakan DPP partai. Yang kedua, itu jelas-jelas tidak bersifat masif, tetapi hanya sekedar media gimmick yang isinya hanya 2-3 orang saja, tetapi seolah-olah mengklaim mendapat dukungan dari sebahagian kelompok B3 seluruh Indonesia. Saya melihat bahwa ada upaya operasi yang dilakukan oleh lawan-lawan politik, baik B3 terutama Ganjar Mahfud, terhadap partai-partai politik yang dianggap signifikan di dalam pengusungan Ganjar Mahfud ini. Kami tahu persis siapa orang-orang yang melakukan operasi, bentuk-bentuk komunikasinya juga seperti apa, dan apa yang dijanjikan untuk hal tersebut, kami bisa menangkapnya dengan seksama. Yang jelas kami melakukan upaya tegas untuk memotong jalur operasi tersebut, bahwa kader-kader yang melakukan upaya pembangkangan terhadap keputusan partai yang telah diambil secara sahaya, kita berhentikan. Setiap pasang yang menyampaikan narasi satu putaran, pahamilah itu sebagai propaganda dan gimmick. Kenyataan politiknya seperti apa? Perhari ini kita wawancara, saya pastikan tidak ada satu putaran itu. Karena angka perolehan dari Mas Ganjar dengan Mas Anies itu sudah jauh di atas 50% berdua itu. Jadi tidak akan ada pilpres satu putaran, kecuali ada kecurangan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya tentu saya tidak bisa sampaikan semua ya, karena kan itu rahasia dapur. Dan itu terkait dengan strategi kita, tetapi setidak-tidaknya menurut pemetaan kita ada 18 provinsi yang disitu Ganjar mendapatkan keunggulan hari ini berdasarkan data dan triangulasi data yang kita miliki ya. Jadi, bahuran antara survei, fokus group discussion, kemudian sentimen netizen yang kita capture di semua platform media sosial. Jadi, yang dinyatakan huafifah ini bukan ancaman baru, sudah dilakukan. Artinya kalau berdampak ya, dampaknya sudah terpotret dari seluruh survei-survei tentang perolehan dukungan politik capres-capres di Jawa Timur. Sudah, sudah. Yang kita memang lebih waspadai hari ini bukan tambahan dukungan dari tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah lama memberi dukungan seperti kopifah tadi itu. Tetapi yang justru lebih kita waspadai itu serangan manipulitik untuk pilpres. Karena kemarin saya dapat laporan di Kudus, misalnya Jawa Tengah, itu ada pembagian dari pasangan calon tertentu sebesar 50 ribu rupiah plus baju takwa ke Kiai-Kiai Kampung. Kalau penyelenggara pemilu tidak mampu meloniopluid dalam rangka menyampaikan politisasi bansos itu melanggar undang-undang pemilu, sebaiknya di moratorium penyalurannya dulu. Bukan ditiadakan, tetapi ditunda penyalurannya. Karena rawan disalahgunakan dan bukan hanya sekedar rawan, tapi sudah disalahgunakan dengan cara melakukan politisasi bansos. Program bansos tetap kita lanjutkan, bahkan jumlahnya mungkin perlu ditambah karena memang ekonomi kita hari ini tidak sedang baik-baik saja di kalangan menengah ke bawah. Terima kasih telah menonton!